Halo semua, selamat datang di channel Simple Midwife. Di channel ini kita akan membahas berbagai istilah kesehatan, terutama di bidang kebidangan. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyebab dari perdarahan pada ibu, yaitu Atonia uteri. Simak terus penjelasannya ya. Kita masuk ke pengertian. Atonia uteri merupakan salah satu penyebab perdarahan saat ibu bersalin, di mana kontraksi rahim lemah sehingga tidak mampu menghentikan luka perdarahan pada tempat melekatnya placenta. Normalnya, setelah bayi dan placenta lahir, uterus akan berkontraksi untuk melipat dan menutup luka bekas menempelnya placenta, sehingga tidak ada darah yang keluar. Namun, pada kasus Atonia uteri, rahim gagal melakukan hal tersebut karena kontraksi yang lemah. Untuk membedakan perdarahan akibat Atonia uteri atau bukan, kita perlu memeriksa beberapa tanda lain. Terdapat empat penyebab perdarahan yang dikenal sebagai empat T. T pertama adalah ton, yaitu kegagalan uterus untuk berkontraksi. Tisu, yaitu tertinggalnya jaringan placenta atau bekuan darah. Trauma atau robekan jalan lahir. Dan yang terakhir, krombin, yaitu gangguan pembekuan darah. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang dapat menyebabkan Atonia uteri. Pertama, regangan rahim yang berlebihan akibat gemeli, polihidram neon atau air ketuban yang banyak dan janin besar. Kedua, kelelahan karena persalinan yang terlalu lama. Ketiga, ibu dengan riwayat kehamilan Anemia. Keempat, terdapat nioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim. Yang kelima, terdapat infeksi intrauterin. Dan yang keenam, ibu dengan riwayat Atonia uteri pada persalinan sebelumnya. Untuk penanganan dari Atonia uteri, hal pertama adalah selalu pantau keadaan umum ibu. Waspadai tanda-tanda syok seperti nadi cepat dan lemah, tekanan darah rendah, ibu terlihat pucat, pernafasan cepat, dan kulit terasa dingin serta lembab. Bila tidak terdapat tanda-tanda syok, maka pastikan kandung kemah ibu kosong. Bila penuh, maka lakukan katheterisasi. Bila keadaan masih berlanjut, lakukan masase atau pijatan pada fundus uteri searah jarum jam selama 15 detik. Penanganan lain yaitu dapat dilakukan KBI dan KBE, yaitu kompresi di manual internal dan eksternal. Atonia uteri sendiri dapat dicegah dengan melakukan manajemen aktif kalatiga dengan baik dan mencegah anemia pada saat kehamilan dengan rutin meminum tablet FE. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Atonia uteri. Semoga membantu teman-teman semua yang sedang belajar. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah kalau kalian ada request untuk pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!